Ke mamanya, jadi masih main kepalanya, mamanya dicipit kayak gini, terus dicitak kayak gini sama Greg-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Kami dari Yusloka, di Rizal Mancahkara. Film. Selamat. Menunaikan ibadah puasa. Menunaikan ibadah puasa. Dan kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan kusyuk. Semoga semua ibadah kita diterima, Allah subhanahu wa ta'ala. Hai guys, balik lagi sama gue Dia di video kali ini. Assalamualaikum kalian semua. Semoga kalian semua kuasanya lancar. Sampai hari ini tidak ada hambatan dan belum ada bolong-bolongnya. Video kali ini adalah kolaborasi mingguan kita di edisi Ramadan FIM dengan tema tradisi lebaran. Untuk lihat video teman-teman gue lainnya yang ikut collab ini, Please kalian lihat link yang ada di description box gue. Cek video-video mereka ya, habis kelihat video gue. Tradisi lebaran dalam hal ini gue, tradisi lebaran gue di Inggris. Tapi karena gue tahun kemarin itu basically baru sampai di Inggris. Pas sebelum lebaran dan kita sibuk nyiapin keperluan nikahan kakaknya Greg. Jadi basically bisa dianggap ini adalah pengalaman lebaran pertama gue di sini. Gue mau cerita aja hal-hal apa yang bikin gue kangen. Tentang lebaran di Indonesia dan juga apa aja yang bakal kita laguin di lebaran kita kali ini di sini. Ribut banget ada orang yang teriak-teriak gini deh kalau syuting di luar tuh. Yang pertama adalah takbiran. Di sini tuh sudah bakal bisa dipastikan tidak akan ada takbiran. Walaupun rumah gue deket sama masjid, tapi gue yakin juga gak akan ada takbiran juga di sini. Karena mungkin itu lebih ke budaya negara imaritas Islam kali ya. Gue belum pernah terus-terang lihat ada yang namanya takbiran di sini. Apalagi yang sampai keliling-keliling bawa obor kayak gitu. Kayaknya gak bakal ada. So kita akan skip tradisi ini. Kita cuma akan nonton aja kalau ada laporan yang dari Indonesia kayak apanya. Yang kedua tentunya adalah sholat it. Biasanya di sini tiap masjid punya website. Dan di website itu akan ada jadwalnya kapan waktu sholat it di masjid mereka akan diadakan. Kayaknya setiap masjid itu ada dua sesian biasanya. Sesi pagi sama sesi yang agak siangan. Selisihnya sekitar satu setengah jaman gitu deh. Tapi yang gue bakal miss adalah tentu saja pergi ke masjid atau ke jalan tempat sholat sama orang tua gue. Sama keluarga gue dan sama kalau di Jakarta sama temen-temen gue atau sama tetangga kayak gitu. Di sini gak ada ya. Bakal kangen deh yang kayak gituan. Kalau di KBRI sendiri tentu saja akan ada sholat it kayak gini. Di sini di Wisma sebenarnya sih. Cuman jarak tempat gue itu ke Wisma itu sekitar satu setengah jam sendiri untuk kesananya naik public transport. Jadi gue gak tau apakah gue sempet kesana dan gue juga belum tau jadwal sholat it disana jam berapa. Akan agak repot kalau gue kesana untuk ngejar sholat itnya. Kalaupun gue dateng mungkin untuk acara siraturahminya aja yang biasanya agak lebih siangan gitu. Ya kita lihat aja nanti. Mungkin akan ada vlognya kalau gue jadi ikut. Yang ketiga acara sungkem. Sungkem ini biasanya kalau gue lagi di luar kayak gini kita lakukan via Skype. Jadi memang kita bangunnya lebih siang kan. Jadi kita juga sholat itnya lebih siang juga. Jadi memang gue sendiri kalau biasanya sungkem atau video call buat sungkem itu biasanya sekitar jam tigaan gitu jadinya. Karena habis gue slat it sekitar jam sembilanan atau apa. Gue make a very quick call. Gue telpon cepet-cepet ke rumah dan gue ngomong sama orang tua gue sungkem kayak biasanya gitu. Jadinya memang agak kurang kusuh ya. Tapi gimana lagi dong daripada gak sama sekali kan mendingan lewat telpon langsung kayak gitu. Atau video call lah kalau sekarang. Nah soal sungkem ini ada cerita yang lucu sebenernya. Greg kan gak ada yang namanya budaya sungkem disini sama orang tuanya aja ke mamanya. Jadi masih main kepalanya mamanya dicipit kayak gini terus digitak kayak gini sama Gregnya. Terus gini pas akad kan ada ya tradisi yang kayak gitu tradisi sungkem ke orang tuanya. Yang bikin gue geli karena melihat mereka geli juga. Mereka pas sungkem itu ketawa ke tim sendiri karena gak tau yang diomongin apa. Padahal gue udah ajarin kan kalau kamu mau sungkem kamu ngomongnya ini mohon doa restu segala macem. Atau mohon minta maaf segala macem apa yang ada di hati kamu. Itu yang kamu sampein. Berisik. Tapi apa coba? Mereka cekikian sendiri gitu karena gak biasa mereka tuh gak biasa kayak gini. Ya buat gue mungkin sama Greg sungkem ini pelan-pelan deh. Mungkin belum tahun ini atau mungkin gue kenalin lagi tahun ini kali ya. Cuman mesti dianya akan geli-geli sendiri gitu karena emang gak biasa. Yang keempat apa yang bakal gue kangenin lagi adalah saling silaturahmi ke tempat tetangga, ke tempat saudara deket kayak gitu. Nah itu kayaknya bakal gue kangenin disini. Apalagi kalau kita sungkem kita udah ketemu sama yang namanya temen, yang namanya saudara. Kita biasanya ngobrolnya banyak kan. Ah bener-bener deh. Gue bakal miss sekali yang kayak gini-gini. Paling gue jadinya cuman bombardir di Whatsapp ke seharian gue bakal autis karena gue akan lihat Whatsapp seharian. Gue akan ngirim-ngirim pesen di Instagram, di Facebook, di mana-mana gitu ya. Terus sekarang yang kelima adalah makanan lebaran. Makanan lebaran Indonesia itu tidak ada duanya. Dimana-mana yang ada opor, terus sambal goreng ati, terus sama lontongnya. Gue ngomong-ngomong kayak gini sambil ngabuburit sekarang jam 5 sore. Udah lapar. Gak gitu deh. Itu bakal gue kangenin. Dan terus terang kalau gue masak sendiri itu gak akan mungkin kan. Gak bisa gue masak semua banyak itu siapa yang akan makan juga. Jadi yang akan gue lakuin paling gue akan masak castangle. Akan bikin castangle sama kue-kue lebaran yang bisa dicemilin dalam waktu agak lamaan dikit gitu. Kebetulan Greg suka banget yang namanya castangle. Jadi pasti akan habis dalam waktu 2 hari. Ini baru pertama kali gue lebaran di Reading di Inggris. Jadi karena tahun kemarin terus-terang gue gak sempet ya gak sempet mikirin lebaran. Jadi ya anggap aja yang pertama. Dan gue gak tau nih tradisi lebaran disini kayak apa. Tapi biasanya di negara-negara lain selain di Indonesia kita tercinta itu idul adha yang lebih gede daripada idul fitri. Jadi kayaknya sih gak akan gede-gede juga perayaan disini. Di masjid-masjid mungkin juga cuma sholat idnya aja yang agak gede. Tapi yang lain-lain gak ada perayaan khusus juga. Mereka lebih ke acara rumahan mereka sendiri kayak sama keluarga gitu-gitu. Oke kayaknya udah handah itu aja yang mau gue bilang. Gue tadinya mau shooting ini sama Greg. Terus terang karena gue sekalian mau cerita tradisi lebaran kita. Greg baru sekali ke Indonesia tapi itu dia datangnya setelah sholat id. Jadi dia gak dapet banyak tradisi-tradisi terkait ini. Cuman dianya lagi dinas ke luar negeri sekarang. Jadinya gue sendirian. Mungkin akan ada vlog lagi yang nyeritain tradisi lebaran di keluarga gue ke Greg. Oke dari gue segitu dulu. Jangan lupa lihat video-video lainnya yang linknya ada di description box. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka please drop a like dan komen di bawah. Dan juga subscribe kalau kalian belum. Segitu dulu dari gue kali ini dan for now see you in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax